Aku dua tahun kerja disini, aku tidur di sofa, teman-teman Hey, halo, Assalamualaikum Wr. Wb Hai, apa kabar semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy tentunya Ini backgroundnya di dapur dan bau pimpin masih reng-reng, habis masak Alhamdulillah belum buka puasa, ini udah jam 8, teman-teman Jam 8, kalian lihat jam 20.00 lewat 6, aku baru makan, tadi cuma minum ini aja Ya, tadi belum habis karena kalau udah disini aku nggak bisa makan ya, kenyang, udah kenyang minum satu gelas itu ya, jadi sambil makan sambil turhat-turhat ya, teman-teman Jangan lupa doa dulu tapi Oke, ini aku tadi udah kering Oke, disini ada cobek dan sambal korek, ini tadi ada sambal bawang ya, sambal nasi, sambal bawang, ini cabainya tiga ya, teman-teman, banyak banget, pedes Dan ini ada sayur satu, piring ya, dan biasanya tuh aku makan bareng majikan ya, teman-teman, tapi karena hari ini Majikan itu lagi ngumpul bareng keluarga mereka, jadi aku suka banget, aku bisa kebagian makan di dapur, aku lebih suka makan sendirian ya, karena bisa bebas berekspresi Tapi kalau ada majikan itu susah, susah banget, aduh kesel guys, jadi kalau kerja disini tuh banyak banget suka dukanya sih, Alhamdulillah, makan dulu lah teman-teman, sambil makan sambil ngomong ya, Sopan pertama, aku mau pakai cabai, aku nggak banyak-banyak dulu, ah, Bismillahirrahmanirrahim Aku kalau makan di depan majikan, kalau pakai tangan, majikan itu jijik-jengletnya, maka kan kebedaan orang itu kan gitu Kerja disini, capek teman-teman Kalau di, kalau kerja dulu tuh, di Junan Kayak Fasilitas tuh kayak semuanya dapet ya, kamar aja kan, dulu aku suka kamar sama majikan sama nenek Kamar aku tuh ada AC-nya, ada TV-nya, jadi enak banget Kalau sekarang, aku dua tahun kerja disini, aku tidur di sofa teman-teman Table Itu kepilihan aku sendiri sih, bukan Bukan karena disuruh majikan, karena kalau tidur bareng si nenek, dia kan setiap malam kan bangun ya Aku nggak bisa istirahat minyak Jadi, si nenek kan kalau malam tuh udah Kencing ya, kencingnya tuh di kursi yang ada embernya gitu kan, jadi Pas banget di bagian kepala aku, itu ada kayak kantong plastik buat naruh pisu yang buat ngelap kalau habis bibis gitu kan Jadi, masa iya, aku tidur suruh menghirup udara sampah, kan nggak mau aku Terus juga, dikit-dikit bangun, dikit-dikit bangun, lalu tusing aku Terus, yaudah aku ngalah aja tidur di sofa Sebenernya mereka sih menyediain itu, apa namanya Nyediain apa sih namanya itu Kasur yang tipis tapi aku nggak mau, soalnya mereka suruh aku tidur di ruang tamu Emang sih emang sama-sama di ruang tamu, cuma aku males Mulak balik gulung kasurnya Oh ya temen-temen tadi aku habis masuk banyak banget Ada berapa macem ya, 8 kayaknya kalo nggak salah Lupa, banyak mohnya Ya begini, kalo misalkan di weekend Bukannya pacaran sama ayang babe Sama suami yang udah punya suami Malah di dapur Sumpah, hari ini menikmati banget Makanan aku biasanya kalo di depan itu kalo mau ngambil hayur itu ya Si nenek itu kayak, si nenek sultan tuh kayak Aku ngambil Dia matanya melorok Jadi Mau seenak apapun kalo mau makan Kalo makan bareng mandi kan Nggak, nggak jadi enak Bener, serius aku ngomong gini Nggak bener Tengok Tengok Terus Terus gue jadi TKW Taiwan itu mentrolnya harus kayak metal baja ini aku habis makan pekerjaan belum bisa diatas masih bener-bener karena mereka lagi makan lagi pesta balik kemarin hari buluh ya kesempatan mereka bunuh-bunuh kadang-kadang kita betah itu karena butuh semoga kalian gak ngiler liat aku makan aku tuh kecil tapi doyan makan dan anehnya itu aku gak bisa gendut ini ada sayur labu kuning ya nangka ya apa sih nangka pun nangka buah pencetengahnya paluh ya paluh ya bangun-bangun kulitnya men sehat lewat dus ah kalau makan di depan tuh selain kalau kenyang aku kan gak enak lah makan misah gini kan enak ditemenin kalian ini kemarin aku saur tangan aku kena air panas pedes pedes guys cangkepnya mud-mudian peneng-lengak ayo kumpul-kumpul nasi aku udah habis namanya masih banyak pedes ini ayo kumpul di tkw 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 tu Aku baru ngerasain jaga nenek yang bener-bener kayak lampir itu disini. Kalau dulu neneknya gak kayak lampir, dua. Kalau aku gak kuat udah ngikutin TKW yang dulu. TKW yang dulu kan kabur, kabur semua. Gak kuat. Jadi, tapi kalau kakek aku sih baik banget ya. Kakek sama anak yang cowok. Tapi kalau anak yang cewek sama kayaknya nenek. Ketuk. Ketuknya sama kerjaan yang dulu tuh beda 180 derajat. Dulu tuh bebas banget ya. Ibarat kata kalau aku mau masukin cowok rumah tuh oke banget. Cuma aku yang gak berani. Karena majikan udah kasih aku kebebasan ke aku yang lunyak juga. Kalau disini enaknya sih. Kalau libur itu gak dipotong ya teman-teman. Kakek aku juga baik banget alhamdulillah. Setiap bulan kalau setiap wajian itu aku dikasih duit. 500 ente sama kakek. Terus kalau libur gak dipotong. Tapi kalau sama si nenek sultan, nenek lampir gitu. Kamu tuh enak ya libur gak dipotong. Dipotong lah. Aku malah lebih suka libur kalau dipotong. Jadi, lebih lost gitu ya. Karena kalau gak dipotong tuh. Mau bulan malam itu gak enak. Ini buat teman-teman yang masih baru di Taiwan. Kalian harus kuat ya. Kuat. Ada pink shadow-nya Taiwan. Wah habis tuh. Aku masih ada minuman. Masih ada jajan lagi ya Allah. Ini enak. Aku tuh kadang ngeliat videonya siapa itu ya. Si Faridah Nurhan sama Neng Heli aku tuh suka banget. Ngelatin mereka makan. Kalau lagi gak enak makan tuh ngelatin mereka makan. Makan kayak gini aja udah enak banget. Aku ada sambal terasi di kulkas. Cuma hari ini pengen makan sambal bawang. Kemarin malam pas saur. Aku mau ngambil sambal ini. Gatuhnya tuh jatuh mangkuknya. Tidak. Untung mereka gak bangun. Takut-takut. Ya udah teman-teman. Terima kasih banyak buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.